Intro Meski pemerintah telah menurunkan tarif batas atas tiket pesawat, namun sejumlah masyarakat masih mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal. Meski pemerintah telah menurunkan tarif batas atas tiket pesawat pada 18 Mei 2019 lalu, namun sejumlah masyarakat masih mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal. Natania misalnya mengaku menunda liburannya karena harga tiket pesawat belum turun. Dirinya mengaku masih perlu menabung untuk membeli tiket pulang pergi Jakarta-Bali. Kayaknya gak ngaruh deh diturunin TBA-nya soalnya kalau ngecek di online gitu harganya masih mahal. Jadi dibandingin sama sebelum-sebelumnya nih kalau mau liburan kayaknya masih terjangkau sekarang kok rasanya lebih mahal dari biasanya sih. Sementara itu, Junius Wiryari, pria yang bekerja di Jakarta dan seiring melakukan perjalanan kerja keluar kota, mengaku harga tiket pesawat masih mahal. Yang lebih memilih transportasi lain seperti kereta api atau bus. Harjen atau enggak, kalau memang harus naik pesawat mau enggak mau gitu ya mbak. Tapi kalau memang ada alternatif dan ada spare waktu ya mungkin cari alternatif lain. Masyarakat berharap pemerintah dapat mencari penyebab melambungnya harga tiket pesawat. Sehingga harga tiket pesawat bisa kembali murah, terutama tiket domestik antar provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, Rizkayu, Rama Romadona, untuk IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.